Insiden penembakan yang mengguncang kota Sukabumi kini mulai menemui titik terang. Korban penembakan, Musyafa Akbar Faisal 35 tahun mengungkapkan sosok pelaku yang diduga merupakan seorang advokat atau pengacara. Diketahui, peristiwa penembakan itu terjadi di depan warung kopi veteran Jalan Veteran Kelurahan Sri Widari Kecamatan Gunung Puyuh kota Sukabumi pada selasa malam, 17 September 2024. Peluru diletuskan pelaku saat korban berada di dalam mobil sedan mersi berwarna hitam milik oknum pengacara tersebut. Akbar mengaku sudah kenal dengan pelaku kurang dari satu tahun. Sang pelaku berinisial J dan berusia kurang lebih 40 tahun disebut sering nongkrong untuk sekedar ngopi di warung milik Akbar yang berada di lantai dua. Pada malam itu, pesan WhatsApp dari J muncul di handphone Akbar. Terduga pelaku bertanya soal kondisi warung kopi sedang ramai pengunjung atau tidak. Kemudian, Akbar diminta untuk turun menemuinya di dalam mobil sedan mersi. Saya jawab iya om ucap Akbar sambil mengulang percakapan dalam WhatsApp Kamis, 19 September 2024. Karena tak menaruh curiga apapun, Akbar lantas turun ke bawah dan masuk ke mobil terduga pelaku di kursi depan. Di sana, mereka berdua berbincang dan membicarakan berbagai persoalan pribadi yang dialami pelaku. Saya turun ke bawah ngobrol biasa, punya beban hidup, yang ngobrolin masalah anak, curhat, anaknya lagi kondisinya mau operasi, ngobrolin teman lagi, terus ngeluarin beceng kalau misalkan ini kamu yang nyepuin ujarnya. Suasana dingin menyeruak saat Akbar menyadari senjata api yang diduga jenis revolver sudah menempel tepat di punggung kanannya. Tiba-tiba saja, suara ledakan senapan memecah keheningan malam. Saya duduk di mobil itu minggir, dia ngeluarin senapan api dari tas selempang pakai tangan kanan, ditempelin langsung door. Ia di dalam mobil ungkapnya. Dengan kondisi panik, Akbar langsung berlari ke lantai dua untuk menemui kakaknya. Saat itu, terduga pelaku ikut mengejar korban namun korban dan kakaknya berhasil melarikan diri. Saya langsung turun lagi ke bawah posisi panik. Sekali seumur hidup yang biasa lihat di film Rambo, sekarang ngalamin tutur Akbar. Nggak ada, masalah, tiba-tiba saja. Mabuk? Iya, cuma kan dengan kejadian begitu pertama panik sudah pasti. Jangankan saya yang sudah bercucur darah yang lain apalagi yang rumah-rumahnya di sini mendengar juga sambungnya. Tanpa pikir panjang, Akbar dan kakaknya pun langsung menuju Polres Sukabumi Kota. Ia pun dibawa ke RSUD Syamsuddin SH menggunakan mobil Inafis. Atas kejadian tersebut, Akbar menyerahkan seluruh penanganan perkara kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, polisi masih memburu pelaku. Identitas pelaku, nama sudah dikantongi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan CCTV. Dugaan sementara pelaku oknum pengacara kata kasat reskrim Polres Sukabumi Kota AKP bagus panuntun.